Di informasi lain, para kerabat terus menyambangi rumah Menteri Susi Pujiastuti untuk berbela Sungkawa. Jenasa Putra Sulung Menteri Susi, Panji Hilmansyah, saat ini dalam proses pemulangan dari Amerika ke Indonesia. Hingga Senin sore, rumah Dinas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Kompleks Widya Chandra 5 Kuningan, Jakarta Selatan, terus didatangi tamu dan para kerabat. Sejumlah mobil bejabat keluar masuk gerbang kediaman Susi. Para tokoh yang datang, antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Gubernur Banten Rano Karno dan Ketua MUI Din Syamsudin. Saya ajak berdoa, Alhamdulillah, dikhususi kita kenal tegar dalam menghadapi masalah ditandangannya, insya Allah tegar pula menghadapi musibah ini. Itu kita doakan sebagai almarhum, arwahnya diterima oleh Allah SWT. Dan apalagi cara dipanggilnya oleh Allah sangat mudah sekali, dalam tidur. Senin dini hari tadi, kabar duka menyelimuti keluarga Menteri Susi Pujiastuti. Putra sulung Susi bernama Panji Hilmansyah meninggal dunia di Florida, Amerika Serikat. Saat ini Hilman tengah menempuh pendidikan sebagai instruktur pilot di Naples, Florida. Ia meninggalkan satu orang putra berusia 10 tahun. Penyebab kematian Hilman belum dapat dipastikan, diduga akibat gagal jantung. Jenasa Hilman rencananya diberangkatkan dari Florida besok hari Senin waktu Amerika. Diperkirakan jenasa almarhum tiba di Indonesia pada hari Kamis waktu Indonesia. Rencananya jenasa Hilman akan dimakamkan di Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat. Nurni Sarafina, Budira Harjo, melaporkan untuk NET.